Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Mufsin Hasbi channel Bagaimana kamu hari ini? Saya harap kamu baik-baik Dan juga saya Hari ini kita akan berbicara tentang singular dan plural nouns Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang Materi Pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 Yaitu kata benda tunggal dan kata benda jamak Kata benda itu terbagi menjadi concrete noun yang berwujud Dan abstract noun yang tidak berwujud Dari segi sifatnya kata benda terbagi menjadi singular, tunggal, dan plural, jamak Singular contohnya book Jamaknya books ditambah huruf S Kata benda tunggal yang berakhiran CH, X, S, dan SS Maka bentuk jamaknya ditambah huruf IS di akhirnya Contoh Watch, jam, box, kotak, bus, bis, kiss, mencium Jamaknya menjadi watches, box, boxes, dan kisses Kata benda yang berakhiran huruf O Bentuk jamaknya terkadang ditambah huruf S atau IS Contohnya Contohnya Kata potok jamaknya menjadi potos Kimono jamaknya kimonos Namun kata tomato, tomat, dan potato, kentang Jamaknya menjadi tomatoes dan potatoes Kata benda yang berakhiran huruf F atau FE ketika jamak diganti dengan huruf V Kemudian ditambah huruf IS Contohnya Wolf serigala menjadi wolves Knife pisau jadi knives Kata benda yang berakhiran huruf Y Namun sebelum huruf Y ada huruf konsonan atau huruf mati Maka huruf Y diganti dengan huruf I Dan ditambah IS Contohnya Kata fly lalat Jamaknya flies Candy permen Jamaknya candies Permen-permen Kata benda yang tidak beraturan Tidak ditambah huruf S atau IS di akhirnya Tetapi dengan berubah huruf Contoh man Laki-laki jadi man Child Anak jadi children Anak-anak Ax Jamaknya axon Mouse Jamaknya mice Bacterium Jamaknya bacteria Criterion Jamaknya criteria Detum Data Food Jamaknya feed Ada kata benda yang tunggal maupun jamaknya tidak berubah Contohnya Ship Domba Fish Dan deer Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax